Ketua Komisi 11 DPR RI mendukung program insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM untuk sektor otomotif. Hal ini akan mendorong kembali geliat industri otomotif nasional dan industri-industri pendukungnya. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Barat, Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto mengapresiasi Pemprov Jabar yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,22 persen. Insentif PPNBM sektor otomotif dan relaksasi perbankan dinilai bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja menjelaskan pertumbuhan ekonomi jabar sangat bergantung pada keberhasilan penanganan pandemi COVID-19. Untuk itu, program pemulihan ekonomi, Pemprov sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan PT SMI. Masa untuk penelamatan, kemudian yang kedua adalah pemulihan, dan yang ketiga adalah penormalan. Dan masing-masing periode ini kami mempunyai strategi dan program maupun kegiatan. Insentif PPNBM mobil baru akan dimulai pada Maret 2021 terdiri dari tiga periode, yaitu periode Maret hingga Mei insentif 100 persen, PPNBM pada Juni hingga Agustus sebesar 50 persen, kemudian periode September hingga Desember diberikan 25 persen. Dari Jawa Barat, Iqbal Subarsah, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.